Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Arayis di channel Vuelak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, hari ini kita akan mereview Satu proyek tim HSR Yaitu Honda Civic GT1 Yang sudah full dimodifikasi Di bagian-bagian tertentu Sebenarnya masih ada beberapa part yang belum kita modifikasi Namun, memang belum ada rencana untuk memodifikasi part tersebut Nah, kita akan langsung lihat saja Apa saja sih yang sudah ketempel Dan seperti apa tampilan dan fungsi dari modifikasi yang kita berikan Modifikasi yang kita sentuh untuk si GT1 ini Oke, sebelumnya gue mau capai ini Terima kasih banget untuk Deika Nyama Nah, ini nih Daikan Daikan Nyama Wah Ya, kita dikasih pinjam tempatnya Ini Ruko, ini daerah BSD Thank you, bro, untuk tempatnya Nah, langsung aja kita masuk ke inti pertama Yes GT1 Ya, seperti yang teman-teman tahu semuanya Honda GT1 ini milik dari Nobita Salah satu owner dari HSR Wheel Nah, dia juga sekarang sudah Cernyata judulnya itu sebenarnya adalah untuk menyaingi obri gitu Karena obri sudah terlalu banyak orang yang suka Banyak yang lihat segala macam Terus dia berpikir, wah gue juga kayak bisa nih bikin bla 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 Segala macam Sampai akhirnya Beginilah jadinya Ya, yang pasti ya kalau misalnya kita bisa lihat secara kaset mata Secara dari luar segala macam Ini jauh lebih keren Jauh lebih Apa ya, jauh lebih Cakep lah ya Dibandingkan dengan obri Ya, itu kalau dari sudut mata gue nih Oke lah, dari looks memang Top banget Ini modifikasi yang gak main-main Ya, jadi Nobita itu juga sebenarnya Dia bukan Ini bisa dibilang mobil pertama yang dimodifikasi oleh dia langsung Karena memang secara total Overall, itu keseluruhan semuanya Dia juga ikut Dia yang ngonsepin semuanya Dari body kit Terus dari mau pakai velg, lampu, bla 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 Segala macam gitu Gue cuma hanya membantu saja Oke, langsung aja kita lihat Ya Oke, gak usah jauh-jauh Dari pertama kali yang terlihat di depan mata kita adalah Dari headlampnya Yes, betul Dari lampunya Kalau udah kita ngomongin headlamp Udah deh Gak ada nama lain yang tersirat dalam pikiran gue Kecuali satu Yong Motor Indonesia Thank you, Goyong Atas supportnya Lampunya sih hauce banget ya Gue suka banget Warnanya ice blue Jadi ya Cocok lah Sama lampu Sama bentuk mobilnya Segala macam Jadi Dibilang galak enggak Tapi kalem Tapi ibaratnya tuh kalem-kalem mematikan gitu loh Gue suka banget ini ada Disini ada tiga garis Disini Oke gitu Nah ini belum Termasuk dengan lampunya Ini double pro G nih Double pro G kiri kanan gitu kan Oke Sudah selanjutnya Disini juga dibikinin running sand Di bagian Apa namanya Alisnya dibikinin running sand Ya Jadi kalau dari segi lampu sih itu Sama di bagian lampu belakang Yuk kita pindah ke bagian belakang Nah kalau lampu bagian belakang ini Kita kebetulan memang Beli langsung dari luar Jadi ini kondisinya udah beli jadi Bisa sesuatu-satu Intinya mobil ini memang Kalau dari segi lampu itu Kita pengen menunjang Konsepnya kan kita mau bikin nih Elegan gitu kan Elegan nih Konsep mobilnya mau dibikin Modifikasi elegan That's why kita Kasih Modifikasi-modifikasinya juga Ya gak terlalu yang riwah banget Gak terlalu yang gimana banget Jadi simple Tapi elegan Enak dilihat Fungsinya dapet Nah itulah Ya kurang lebih seperti itu Terus selanjutnya Dari body kitnya Ya kalau temen-temen bisa lihat Kalau body kitnya sendiri Kita ini kita impor langsung Body kitnya Nah ini dia Jadi kalau kita mau ngomongin Pemasangan ya Ini pertama kali dipasang itu Kita pasangnya di Cirebon bengkelnya Art concept Dipasangin nih White bodynya Ya Jadi memang Bagian sininya nih Vendernya tuh memang dipotong Jadi supaya bisa pakai velg lebar Banget segala macem Terus Disini kalau temen-temen bisa lihat Disini banyak banget Gak banyak sih Ada beberapa aksen Yang kita ubah jadi karbon Ini campurannya di bagian grill Di bagian front lips Terus di bagian diffuser belakang Itu full karbon ya Nah itu kita kerjakannya itu Di bengkel Om Edwin Autospot 88 Ya terima kasih Om Edwin Autospotnya Nah ini disini juga nih Kita kasih sedikit aksen karbon nih Supaya lebih Gitu loh Supaya lebih Kelihatan racing gitu Supaya lebih kelihatan racing Jadi ada aksen-aksen karbonnya Sebenarnya Mungkin kalau misalnya kita bilang Masih banyak aksen yang bisa kita kasih karbon Tapi ya Jangan kebanyakan juga Takutnya nanti malah jadi Over karbonnya Makanya karbonnya Kita sesederhanakan Sesuai dengan kebutuhannya Dimana saja Seperti itu temen-temen Nah Untuk bagian bodinya sendiri Kita percayakan kepada Max Dekal Untuk membalut Bodi GT1 ini Ya kita menggunakan Warna putih Iya kan Nah kebetulan Kemarin itu Pengerjaannya dilakukan Di Dye sticker Di daerah Kelapa Gadi Oke selanjutnya Kalau di bagian mesin sendiri Mesin belum kita apa-apain Cuman waktu itu Sempat kita Remap doang Di apa sih Respetun ya Yang remap ya Respetun Lupa gue Ntar ada Ada pokoknya instagramnya Di bawah sini Selanjutnya kita akan Bahas tentang masalah kaki-kaki Oke velgnya sendiri Ini adalah original design Dari HSR Forge Yang kita kasih nama Velgnya itu GT01 Kita kasih nama Sesuai dengan nama Mobilnya Kan emang ini Dibikin special made banget Dibikinnya cuman Satu set doang Nah ini memiliki spek itu Dia ring 20 Dengan Lebar 10 Dan lebar 11 Ini bagian Depan ini Lebarnya 10 Dengan offsetnya Min 20 Teman-teman bisa bayangin Velgnya itu Lebar banget Udah gitu Offsetnya kita bikin minus Supaya apa Supaya bisa ngejar Nih Vendernya bisa Rapet banget Nah ini juga Sebenarnya Perlu di Perlu koreksi lagi Untuk ngejar Vendor tuh Lips Jadi vendor sama Lips tuh nempel Cuman ya Nantilah Masih butuh Adjustment lagi Gitu kan Nah untuk Di bagian depan sendiri Kita pake Ban acelera Gue lupa nih Size-nya ukuran berapa Yang pasti ring 20 Keren Nah untuk bagian belakang sendiri Kita pake velg Lebar ring 20 Lebarnya 11 Dengan offsetnya Min 30 Jadi lebih Lebih dalam lagi Ya kan Kenapa kita pake Lebih dalam Supaya belakang tuh Jadi lebih semok Dibandingkan depan Nah untuk bagiannya sendiri Kita menggunakan Acelera juga Tentunya Oke Selanjutnya Selain velg Yang sudah diganti juga Adalah nih Bagian pengereman Big bracketnya nih Nah untuk bagian pengereman Sendiri Kita udah pakein BBKH SR Nah untuk yang Bagian belakang itu Dia ada di Diameter 355 Dengan Remnya itu 4 pot Sedangkan Untuk di bagian depan Itu dia 6 pot Dengan size diameter Itu 385 Millimeter 6 pot Jadi Mau ngebut Swing Kayak gimana juga Nge-remnya tuh Enak Seperti yang sering gue sampaikan Temen-temen Kalau mau ngebut itu Gampang Tinggal injek gasnya Sedalam-dalamnya Mobil apapun Pasti ngebut Gak usah jauh-jauh Brio 1200 cc LCGC Kalian Dengan keadaan standar aja Bisa lari 150 Cuma pertanyaannya Bisa nge-rem gak? Jangan asal Nge-gas Kalau gak bisa nge-rem Makanya Kita sudah support Kaki-kaki dari GT1 ini Dengan BBK dari HSR Dari HSR tuh ya Oke selanjutnya Kok mobilnya rendah banget bang? Iya bener Karena memang Suspensi dari GT1 ini Sudah kita ganti Kita sudah menggunakan Air suspension Dari Air Lux Dengan pemasangan 2 titik Jadi depan Dan belakang Jadi kalau misalnya Lombo dinaikin dan turunin Depan dulu Emocetnya depan Sekali pencet Bisa turun dua-duanya Belakang sekali pencet Bisa turun dua-duanya Atau naik Dua-duanya Tergantung kebutuhan Nah Ini Yang paling Yang paling gue suka Ini disini adalah Tampilan baru dari Kenalpotnya GT1 Yang dimana Kenalpotnya kita percayakan Kepada ORD X-House Nih Ya Bang kenalpotnya full system Atau enggak? Enggak Untuk saat ini Kenalpotnya kita belum full system Jadi hanya di bagian Muffler aja Yang kita pasangin Kenapa? Karena Memang mobil ini Tidak diperuntukkan Untuk ngebut-ngebut Gitu loh Jadi kita pikir Gak usahlah ganti Down pipe front pipe Gitu-gitu Center pipe Gak usahlah Kita ganti bagian Muffler ke belakangnya saja Kurang lebih seperti itu Nah Kemudian Untuk plat nomornya Kita gak mau pakai plat nomor yang Biasa Yang Biasa kayaknya kurang bagus Jadi kita Kita pakaiin plat nomor Dari Lesserblack.id Sekaligus Kita menggunakan Frameless Flat Dari Reverse.frameless Nah Reverse.frameless Ya bener Itu dia Jadi teman-teman bisa Cek langsung aja Instagram-Instagram Dari tadi ada beberapa produk Ya Nah Untuk bagian interiornya gimana bang? Nah Ini sebenarnya menjadi PR kita selanjutnya nih Boy ya Jadi interiornya masih bener-bener Clear banget Gak ada yang dirubah Masih standar Ting-ting Ya kan Gue udah nyebutin belum ya Kalau side skirt kita juga Kita bikinnya dari karbon Hah? Belum ngomong sebut Berarti gue kasih tau lah tuh Side skirt ini juga kita bikin Dari tambahan dari karbon Jadi bener-bener Wuh Karbon banget gitu kan Nah cuman bagian dalamnya memang belum Dan ini mungkin akan menjadi PR GT1 ke depannya Karena kalau misalnya kita ngomongin modifikasi Modifikasi itu punya 5 sektor Yang pertama eksterior Yang kedua interior Yang ketiga Under carriage Kaki-kaki Yang keempat Engine Mesin Dan yang terakhir kelima Itu adalah audio Nah saat ini GT1 masih kurang 2 sektor lagi Audio dan Audio interior Ya bener Sama engine sebenernya ya 3 berarti kurang 3 sektor Cuman kayaknya mungkin Kalau interior audio oke lah Kalau mesin kayaknya enggak deh Kita dengan kondisi standar aja Kayaknya udah cukup Ya kan Tinggal nanti Kita kembangin lagi Nah Gimana menurut teman-teman GT1 Perubahannya Dari yang kayak begini Sampai sekarang kayak gini Gimana Suka enggak Coba deh Kalian tonton nih Ada satu video Waktu GT1 pertama kali Sebelum jadi GT1 Masih jadi Civic True Boss Eden biasa Pertama kali kita ambil Mau kita modifikasi Itu ada Ada videonya Gue pernah bikin Bandingin sampai sekarang Komentar kalian Kami tunggu Segitu dulu video kita kali ini Nanti kita akan ajak GT1 jalan-jalan Akan kita Perkenalkan lagi Kepada dunia umum Ini dia Hasil modifikasi Team HSR Gue Aldi Reyes undur diri Jangan lupa Ingat velok Hah? Ingat velok Ingat HSR Bener Bye